Selamat pagi dari Switzerland Aku lagi ada di sungai Are Aku tidak akan Membahas ya Tapi aku cuma mau nunjukin sedikit Eh, kaleng copot Ini adalah sungai Are Dimana kita bisa berenang Seperti yang kalian lihat itu Airnya itu cukup deras loh Dan lumayan dalem ya Walaupun kita kalau dari atas bisa ngeliat Batu-batuannya ya Tapi kalau dari sini sih gak bisa lihat Kalau dari tempat posisi aku berdiri ini Gak bisa, aku gak bisa lihat Cantik kakak, kali kakakku sayang Halo sayang, Erika Sihotang Dan Mary Yosihana, Mommy Manson Hai kak Hai juga sayang Nih, ini adalah sungai Are Tadi yang aku bilang Orang tuh bisa berenang disini ya Itu suami aku Ya, lagi pakai HP aku Nah, titik ini adalah titik Dimana kita bisa memulai Renang-renang di sungai Tapi aku sarankan Buat mereka, buat kalian Buat mungkin nanti ada yang mau Datang ke Swiss dan mencoba sungai ini Buat mereka yang tidak bisa berenang Atau berenangnya pas-pasan Jangan Sedangkan aku yang Bisa berenang Walaupun tidak pro ya Aku belum berani untuk berenang disini Karena Arusnya kuat say Jauh dari tempat tinggal kakak Enggak sayang, aku cuman Tadi gak sampai 15 Ya 15 menit deh Naik mobil ya Naik mobil Seperti itu Ini adalah sungainya Ya Sepanjang ini tuh sungainya Dan ini Karena Swiss kan negara kecil ya Swiss negara kecil Itu arahnya dari Dari wilayah Tun Gitu Dari wilayah Tun Bisa langsung ke berenang Panjang sih Sungai Arya ini panjang Ya Gitu Sayang Dorkas Tombing Tadi aku ketemu beberapa orang Indonesia sih Gak tau ya Karena Kita tuh bisa jalan-jalan disini Kita bisa duduk-duduk disini Walaupun kita tidak berenang ya Dan cuacanya memang Dari kemarin sih Anget Tapi Airnya sendiri nih Aku lagi bikin Youtube ya Tentang Sungai Arya Makanya suami aku lagi sibuk Ngerekam-ngerekam Gitu Arusnya Arusnya deras Dalam sepertinya Iya sayang Bener deh Erika Ini sungai yang tempat Anaknya Gubernur Tenggelam Ya sis Iya Jadi Perkiraan aku Perkiraan ya Aku gak tau dia mulainya Dari mana Karena Titik awal Untuk bisa berenang Di sungai itu Ya dari sini Gitu Dan Di sungai ini Selain berenang Kita juga bisa Pake trahu karet Dan juga bisa Pake kayak Tapi untuk yang udah Bener-bener bisa ya Kalau yang cuman Ece-ece Kayak kita yang Ih lucu-lucuan Gitu gak bisa Jangan Jangan Sangat Sangat Amat Tidak disarankan Gitu Dan disini juga Memang ada sih Titik-titik Rescuer Itu ada Penyelamatin Penyelamatnya ada Gitu Dan mereka Itu gercep Untuk menyelamatkan Makanya Jangan Coba-coba Buat Unyu-unyuan Kita mau berenang-berenang Sini jangan Ya Kecuali kalian memang Pro Atau sangat amat Bisa berenang di alam ya Karena kan Biar bagaimana Alam itu beda Dengan kolam berenang Seperti itu Hai Bontot Dileku sayang Bagus sekali sungainya Kakak Iya sayang Bersih ya kak Berapa meter dalem ya kak How many meters down here What do you think The depth Empat meteran lah Maksimal Karena yang namanya sungai Kan gak rata ya say Gitu Kan gak rata Gitu kakakku Relianti si hotang Bersih ya kak Tapi Oh tadi udah ya Gitu Jadi gimana info terakhir Dari anak Rantau Anaknya Kamil Kak Deku Flora Hutagaul Info terakhir yang dikeluarkan oleh KBRI Swiss Itu belum ditemukan Jadi pencarian mulai Dimulai Jam 9 pagi Hari ini Gitu Karena hilangnya kan kemarin siang ya Gitu Aduh Jernih ya kak Ini sungai yang Nak Rituan Kamil Masih dicari itu ya kak Iya sayang Bontot online Bontotku sayang Selamat sore kak Selamat sore sayang Susi Lawati Martaung Jadi kita kalau mau duduk-duduk sini Bisa sih Mau nyantai-nyantai Kita ngeliatin sungai Gitu ya Liatin sungai Kita bisa Ini panjang ya Tadi kita udah jalan Dari sana Dari ujung Dari tempat masuknya Dan di dalam ini Juga ada kolam berenangnya Nah ini adalah Jembatan Transportasi ya Bus Itu pada lewat sini Gitu Nih Ini orang nih Kayaknya bekas-bekas mabok ya Pada buang tisu Sembarangan Dan aku lihat juga Ada pecahan kaca sih Gitu ya Biasalah kalau orang suka Kemarin tuh Mungkin mereka pada mabok Hai hai Gitu Terus akhirnya Dipecah-pecahin gitu It's amazing Iya amazing sih Buat mereka yang bisa berenang ya Buat kita juga yang Mau berenang Juga enak Gitu Nah Kayak gini Sebenarnya juga Memang berbahaya sih Ini Kita bisa lihat ya Tuh airnya tuh Tuh Gitu Dalam sih memang Hampir 4 meter ya Bisa sampai 4 meter Dari kata suami aku Waktu itu aku diajakin sama Eda Silau Susi Malau ya Bukan diajakin Dia ngajakinnya itu Buat kongkow aja Bukan buat berenang Karena dia bilang Jangan lah pet Bahaya Kalau mau berenang disitu Gitu Karena apalagi Kalau anak-anak tuh Gak boleh ya Anak-anak tuh Gak boleh masuk ke air ini Gak boleh Makanya kita Gak bisa lihat tuh Gak ada anak-anak berenang Makanya disediakan Kolam berenang Di dalam sana Arus sungainya tenang Dan airnya bersih Bening ya Iya bersih Ada cantik Lairisda Elfrida Baruto It's beautiful I like it very much Iya Bring-bring Kita jadi kayak pelajaran Masa Inggris ya Gitu Seperti itu Dan Sungai Are ini Kita bilangnya apa ya Are Slus Apa-apa itu River Are Ini Terkenalnya dengan Sungai Hijau Atau Green River Green River Itu terkenal karena Ya Seperti yang kalian lihat Ya hijau Warnanya hijau Nah Kegiatan yang Cukup Apa namanya Terkenal juga disini Untuk dilakukan di sungai ini adalah Pakai Perahu Karet Nah itu ada yang berenang tuh Kalian lihat gak Aku zoom ya Nah Mana orangnya Tuh Tuh Itu ada yang berenang tuh Nih Berenang Ya Baru gabung lagi nih Ada Akhirnya terus ada Ada buayanya Gak ada buaya disini sayang Gak ada buaya Nah itu orang berenang tuh Dan nenek-nenek yang berenang ya Nah Nenek-nenek yang berenang Kita agak ngeri-ngeri sedap Kalau mau bikin video disini ya Karena Masalah privasi Yang sering aku juga jelasin Kalau di Switzerland itu Gitu Tuh nenek-nenek tuh berenang Luar biasa ciptaan Tuhan ya kakak Iya sayangku deh Montot cantik Montotku Gitu Oke aku mau lanjutin dulu Perjalanan ya Ini sungainya terseretnya Anak Ridwan Kamil itu ya kakak Iya sayang deh Damil Tagalung Perkiraan aku sih Dia startnya dari sini ya Karena memang titik ini yang boleh Dimulai start berenang Di Bern ya Di Bern Titik ini nih ya Yang ada merah-merah itu tuh Ya Gitu Sampai ke ujung sana Di Balik sana Itu Kayak semacam apa ya Kayak semacam saluran yang lumayan deras Jadi Kalau misalnya Nanti ditemukan Ya misalnya ditemukan Bisa ditemukan di ujung sana Jadi kita semacam Saringan besar gitu Gitu Ya kita berdoa aja ya Semoga Siapa namanya Eril ya Mas Eril bisa ditemukan ya Dengan keadaan sehat Amin Amin Kita berdoa Sama-sama ya Keren banget tempatnya Iya Karena musim panas Kalau musim dingin Amit-amit Disini dingin Kakakku sayang Kak Dewi Hai Hilda Hai Kak Sally McPherson Australia Melbourne Gitu Nah ini juga cafe Kita bisa duduk-duduk Di pinggir sungai Cafe-kafe Enak Bisa kongkow-kongkow Ya kan Gitu Amin Andes Jerik Amin-amin Iya Amin-amin Benar Amin Keliatannya Dalam ya Dalam Empat meter sayang Lis Dia Amin Hati-hatilah Dak dengan sungainya Iya Ada cantik Damiota Galung Aku gak berenang Dak Nah ini ya Itu salah satu ban penyelamatnya Yang ada disini Gitu Ya Itu ada helikopter sih Mana ya helikopternya Sebentar itu Tuto-tuto yang merah Aduh Cepet amat helikopternya Kemarin sore itu Pas aku pulang dari Yura Kan ada foto aku yang Natap sungai ya Aku udah Ya Itu lah Aku denger memang Nyung-nyung Pas udah deket rumah Gitu loh Nyung-nyung helikopter Kayak gitu Aku pikir Eh tumbennya ada helikopter Biasanya kalo musim-musim panas gini Helikopter itu kan Banyak yang pengsan-pengsan Oke aku udah nyampe di wilayah ini Aku matiin dulu ya Karena gak boleh videoin Oke Bye Aduh Gimana nih aku mau matiinnya Susah matiinnya Nih Gitu Ya Ada yang tenggelam Tidak ada Anaknya Bapak Ridwan Kamil Ada cantik Resmi nanur Cantik tapi menakutkan Ya buat yang mereka Tidak bisa berenang Makanya jangan Sekali-sekali Sungai itu dimanapun ya Dimanapun Sungai itu akhirnya Keliatannya tenang Tapi ternyata berbahaya Ya Oke Aku nyambung lagi nanti ya Bye-bye